Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kembali lagi pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat Dan renungan hari ini dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke 10 Janganlah takut sebab aku menyertai engkau Janganlah bimbang sebab aku ini alamu Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau Dengan tangan kananku yang membawa kemenangan Saudara-saudara tema kita hari ini tidak mudah Tetapi diberi kesempatan Saudara, berapa tahun saudara menjadi seorang Kristen? Berapa kali saudara mengalami kemudahan dan kesulitan? Apakah kita dapat melihat situasi krisis sebagai sebuah kesempatan Atau justru hambatan? Apakah kesempatan selalu diidentikan dengan kemudahan? Sebuah kisah Tuhan memberikan kesempatan walau tidak mudah Karena harus belajar dan bekerja keras Tetapi kita memiliki pengharapan dengan menjalani kesempatan yang Tuhan berikan Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua Pada hari ini kita bahas tentang Tuhan tidak beri kemudahan Tetapi diberinya kesempatan Pada saat saya diliburkan selama 3 bulan lebih karena COVID-19 Saya berharap bisa bekerja perusahaan lain sementara Dan saya ingin membantu orang tua saya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi COVID-19 Suatu hari Saya ingin melamar kerja di perusahaan swasta Yang membutuhkan pengganti cuti hamil sebagai sekretaris Dan saya pun mau menerima pekerjaan itu Karena saya butuh biaya untuk membantu orang tua saya Dan kabar baiknya, puji Tuhan Saya diterima di perusahaan swasta Sebagai sekretaris Saya pun jadi punya pengalaman yang baru Saya mengingat ayat Amsal 23 ayat 18 Karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan berlaku God bless you Bangsa Israel diberikan kesempatan untuk mengalami kebebasan Tetapi kesempatan tersebut tidak selalu direspon dengan baik Gambaran sikap bangsa Israel seperti kita Terkadang atau bahkan seringkali Kita yang diberikan kesempatan tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin Karena mengalami kesulitan beradaptasi Tekanan eksternal Stres hingga putus asa Menjadi sebuah alasan Untuk kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik Dan kesempatan itu Melayang begitu saja Ada beberapa orang yang pernah berkata Kesempatan belum tentu datang dua kali Mengalami kesulitan dalam menjalani kesempatan Ingatlah Yesaya pasal 41 ayat yang ke 10 Tidak mudah tetapi diberi kesempatan Kiranya kita dimampukan untuk menggunakan kesempatan dari Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan menyertai, meneguhkan, dan menolong kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya